Intro Aktivitas penambangan pasir besi di Jawa Barat sempat berkembang pesat di luar kendali. Uniknya, tak hanya di Tasik Malaya, kegiatan serupa juga menyebar ke kabupaten lain. Mulai dari Sukabumi hingga Ciamis. Temuan di lapangan mencatat, aktivitas eksplorasi pasir besi berdampak pada semakin rusaknya tatanan ekosistem hutan dan pesisir, perubahan bentang alam, rusaknya infrastruktur jalan, mundurnya garis pantai, hingga munculnya konflik sosial. Beruntung, pemerintah setempat cepat tanggap dengan mengeluarkan surat edaran tentang moratorium penambangan pasir besi. Di sisi lain, Permen ESDM nomor 7 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral turut andil, menghentikan kegiatan pertambangan. Moratorium di Kabupaten Tasik Malaya ini dua kali ya. Pertama, Juni 2011. Kemudian moratorium kedua, itu Mei 2013. Moratorium itu ya, penghentian sementara kegiatan pertambangan. Dimaksudkan adalah untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada dengan harapan bahwa dengan dihentikannya dan kemudian dilakukan penertiban, kita bisa mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan kaedah-kaedah peraturan perundangan yang ada. Jadi sampai dengan saat ini, terhitung dari Mei 2013, moratorium tersebut belum dicabut. Lalu siapa sebenarnya yang bermain dalam kegiatan industri pasir besi? Untuk mengetahuinya, kami pun mendatangi Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, dan HAM. Di tempat itu, semua data perusahaan di seluruh Indonesia tersedia. Target kami ada tujuh perusahaan, yakni PT Putra Ciandum Mining, PT Makmal, PT Multi Makmur Margos, PT Jasmas, PD Usaha Pertambangan, CV Putra Mandiri Abadi, dan CV Anugrah Sumber Alam Mining. Berdasarkan riset, tujuh perusahaan itu melakukan kegiatan penambangan pasir besi di kawasan Cipatujah, Tasikmalaya. Untuk mendapatkan data perseroan secara teori mudah, namun pada prakteknya susah-susah gampang. Setelah menunggu lama, kami akhirnya mendapatkannya. Dari tujuh permintaan data, hanya dua perusahaan yang terdaftar sebagai badan hukum, yakni PT Makmal dan PT Multi Makmur Margos. Dari dua nama itu, hanya satu yang beroperasi di wilayah Cipatujah. Sementara CV Putra Mandiri Abadi, diketahui proses badan hukumnya tidak dilanjutkan. Dan terakhir, CV Anugrah Sumber Alam Mining, aktanya tidak berada di Dirjen AHU, melainkan di pengadilan negeri setempat. Berbekal data itu, kami melakukan pengecekan di lapangan. Hal itu penting untuk melihat apakah penambangan pasir masih berlangsung, meski moratorium telah diberlakukan. Setelah semua siap, kami berangkat. Tujuannya, Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah berkendara selama lima jam, kami pun tiba. Di situ, kami menemukan kondisi jalan yang baik setelah sebelumnya rusak parah akibat kegiatan eksplorasi. Dulu jalannya memang sebelum dicuruh kan rusak jalannya. Kan jalurnya dulu jalur Cilacap. Pertama ke jalur Ciamis. Ketika dilarang sama orang-orang Ciamis dilewati, balik lagi jalan Tasikota. Jadi otomatis yang komplain kan memang rusak kan berat tonasinya minimal 10 sampai 12 ton. Jadi ya hancur juga. Tapi sekarang sudah dicur, jalannya sudah bagus. Mudah-mudahan tidak diganggu lagi. Kami juga menemukan banyak lubang galian. Lubang-lubang itu telah beralih fungsi menjadi tambak dan tak sedikit yang dibiarkan begitu saja. Dengan banyaknya lubang, kami jadi bertanya, mengapa penggalian pasir besi begitu masif? Sebegitu mudahkah orang atau perusahaan mendapat izin eksplorasi? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Ya memang katanya gitu, karena kita nggak main di izin, ada yang izinnya resmi, ada juga yang izinnya abal-abal, nggak semua gitu. Mungkin dari sekian perusahaan, ada yang memang resmi, ada juga yang tempel-tempel gitu, ngikut katanya gitu. Memang faktanya dulu, ketika ada repesi dari pemerintah pertambangan, yang asli punya berapa biji, tapi kebanyakan yang nambang banyak, itu berarti ya izinnya nggak semua punya izin. Tapi kalau punya izin tetap berjalan ya? Iya, paling nempel gitu, ceritanya nempel ke yang punya. Tapi nggak semuanya, ya ada juga mungkin yang kayak gitu, karena memang Semarak dulu, sekitar dua atau tiga tahun yang lalu lah. Kami lalu mencoba menghubungi Misbah, mantan kepala dinas ESDM Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Misbah, dari sekian banyak perusahaan yang beroperasi di Tasikmalaya, hanya sedikit yang punya izin resmi. tidak membuat Bu Hilta izin malas, yang saya temukan ada yang mempunyai hanya dalam petangan, dalam proses. Nah, itu yang mengeluarkan dalam prosesnya itu. Waktu itu, bukan dimansalah. Saya tegur, waktu siapa yang mempunyai? Ya ternyata yang mengeluarkan ya ada lah diantaranya. Dan kalau dibilang, mungkin nggak enak. Mungkin mereka-mereka ya dari dinas juga. Kalau Bu mengeluarkan izin, berlaku itu salah. Kita akan ada selesaikan dengan yang bersangkutan. Ini salah mengeluarkan ini. Jadi saya banyak ditentang. Sampai jadi, bicara-cara sama para penambang. Terkait dampak buruk pertambangan, Misbah menilai, Dinas Pertambangan dan Kantor Lingkungan Hidup, KLH Tasikmalaya, harusnya ikut bertanggung jawab. Ketika penggalian sudah digali sekian, kan istilahnya di pertambangan ada gali lubang, tutup lubang. Yang sampai, lubang itu memang jauh-jauh. Ya, seperti gali, gali, subur, gali, subur. Itu lingkungan hidup juga. Penang dan neger. Dengan meminta amdanya saja. Amdanya sebahaya. Gaya itu besar, Bu. Yang paling gede gaya dari amda. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan, Semua perusahaan yang kami sasar, izin usaha pertambangannya ada yang masih aktif, dan sisanya tidak aktif. Hanya saja, semua perusahaan itu kini tidak beroperasi lagi. Untuk lebih memastikan keberadaan perusahaan-perusahaan itu, kami lalu mendatangi KLH Tasikmalaya. Pasalnya, KLH merupakan lembaga yang menerbitkan amdal, atau analisa mengenai dampak lingkungan bagi perusahaan sebelum beroperasi. Saat ditemui, Ketua KLH Tasikmalaya tak banyak berkomentar. Ia hanya menegaskan, semua perusahaan itu telah mengantongi amdal. Amdal merupakan dokumen persetujuan yang berkaitan dengan lingkungan. Karena sifatnya vital, dokumen amdal merupakan izin yang wajib dimiliki semua perusahaan, khusus yang proses produksinya bersingkungan langsung dan mempengaruhi kelestarian lingkungan. Selanjutnya, kami menemukan Kabupaten Tasikmalaya diarahkan untuk kegiatan sektor pertanian dan agroindustri, perikanan dan industri pengolahan perikanan, pusat pengembangan industri kerajinan, wisata alam, dan kegiatan pertambangan mineral logam dan non-logam. Hal itu seiring dengan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Sementara itu, Perda Kabupaten Tasikmalaya No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 menyebutkan kawasan Cipatujah diperuntukkan sebagai kawasan konservasi dan kawasan rawan tsunami. Tak hanya itu, Cipatujah juga masuk sebagai kawasan peruntukan pertambangan dan peruntukan industri, khususnya sebagai kawasan pengolahan bahan tambang. Dari konsep Tata Ruang itu, kami melihat Cipatujah sedang berjuang antara mempertahankan wilayahnya sebagai kawasan konservasi atau larut dalam rayuan geliat tambang yang memabukkan. Dan sepertinya, rayuan tambang begitu kuat. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!